Yo, yo, balik lagi sama gue di channel RaiGaste Sama gue Rai, kali ini disini gue mau proyekan si Mio lagi Sebenernya jatuhnya bukan proyekan sih Tapi disini gue mau benerin si Mio gue Bukan ada yang rusak tapi ada yang kendor Di bagian clapnya Jadi, apa namanya, clapnya itu ya udah mulai renggang lagi Harus kita rapetin Dan sekalian gue mau nyuci si Mio gue Nah, untuk si R15 Pondix gue ini Ini proyeknya kita hop dulu Karena water pumpnya gue masih order Belum nyampe juga Tapi kalo udah nyampe langsung gue proyekin kok Soalnya gue galuh doang Nunggu-nunggu si Pondix gue juga Tapi gue sendiri, gue pengen Pake Pondix gue buat kemana-mana gitu Kasian, ngejogrok baik Nah, jadi untuk proyekan hari ini Gue mau nyetel Clap si Mio gue yang udah mulai renggang Ya, langsung aja Karena ini pertama kali gue Di hidup gue sih Untuk nyetel clap Dan yang pertama yaitu di motor Mio Pixie gue lagi So, sebelum kalian nonton videonya Kalian jangan lupa like and subscribe video gue Karena kalo kalian udah subscribe Jadi kalo ada video baru Kalian orang pertama yang udah nonton Nah, jadi yang gue buka itu di bagian depannya aja Sama body kiri Karena gue pengen liatin dari Tuan Nokennya, timingnya Dan ini gue usah dibuka Karena bisa di-stale dari sini Bisa diliat posisi topnya Oh iya, kalo kalian masih pada nanya Kenapa bang di-stale lagi clapnya Bukannya udah bener motor lo Jadi, karena suhu mesin Mio gue yang panas Itu yang nyebabkan settingan clapnya itu renggang gitu loh Jadi, terdengarlah suara kayak gini nih Gue bakal ngasih tau Nyalahin Ya, pokoknya ada suara gericik-gericik gitu loh Jadi, harus kita rapetin sedikit lagi Tapi, jangan terlalu rapet Langsung aja Oke, ya guys ya Jadi, disini gue pembongkaran body-body Mio gue Tapi, gak semuanya yang gue bongkar bodinya Karena bakalan ribet Yang perlu-perlu aja Kayak body kasar depan tuh yang dek bawah Dan body samping Karena kita harus membuka body samping Kenapa? Karena kita harus mengecek Apa? Penutup timingnya gitu Biar tau posisi topnya si motor Mio Pixie gue ini Habis kita tau posisi topnya Baru kita bisa setel clapnya ya Guys ya Tutup clapnya udah gue buka nih ya Tinggal kita setting posisi topnya dari sini nih Oke, habis itu bisa ketahuan nih Bahwa udah kelonggaran Jadi, udah gue setting di posisi top lewat sini Dan bener aja Clap gue ternyata settingannya renggang Yang X mah Aman Yang atas renggang banget loh Kok yang renggang banget lo bisa lihat sendirilah renggangannya Langsung aja disini gue bakal setting style clapnya Supaya rapet tapi gak terlalu rapet Jangan terlalu rapet juga Tapi gak renggang kayak gini juga Karena bunyinya bikin ganggu Gitu loh Disini gue udah nyiapin Buat setelan clapnya Dan gue bakal mau nyoba Sikat Nah, jadi disini gue gak pake kunci yang buat setelan clapnya Bukan kunci apa ya Bukan kunci L yang gue pegang itu Tapi kayak kunci sim-simanya gitu Biar tau posisi clapnya Di 0, berapa Itu gue gak ada Karena pas gue cari itu kemahalan guys ya Jadi disini gue pake feeling dulu aja Sementara sambil Barang online dateng kali Kita beli online aja mungkin ya Tapi kita pake feeling Dan semoga aja Feeling gue kali ini Bener dan Ya, yang penting gak terlalu rapet aja Feeling gue pokoknya gitu aja sih Untuk kali ini Dan ya Akhirnya udah keluar juga Buat penyetingan clapnya Gue pake feeling Gak pake yang alat setelan clapnya Karena Gak ada dirumah gue Tadi gue tanya Mahal banget anjing Gue mau beli mahal banget cowo Satu alat setelan clapnya 70 Buset dah Tapi ini udah gue pake feeling Akhirnya bisa juga So langsung aja nih Gue nyalahin Sebelumnya sorry banget Tahun gue olian mulu Maksudnya gue nyalahin nih Suara motornya Dan suara Clipnya Oke Aman nih Yuk Akhirnya permasalahannya udah kelar semua Setel clapnya udah kelar Dan langsung aja Karena kotor banget Gue cuci Ini motornya Oke Biar gak ada part-partan Langsung kita taruh ke sini nih So gue bakal nyuci Pake alat cuci baru gue ini Sekalian mau ngetes Karena alat cuci ini portable Gue gak usah nyolok-nyolok Dan ya Langsung aja Kita cuci Si Mio gue ini Sikat Nah yang gue sukain dari alat cuci Yang baru gue beli ini Karena ini alatnya lebih simpel Daripada alat gue sebelumnya Gue punya alat steam sebelumnya itu Itu ribet banget Harus nyolok kabel listrik Terus siapin selang yang panjangnya Kita gak tau Dan gedenya Ya Allah Masya Allah Tapi yang ini Ini cukup simpel banget Selangnya udah disediain Tinggal colok Dan dicemplungin Gak butuh pake keran Kayak ya alat cuci steam gue sebelumnya Dan ya colok-colok-colok Langsung bisa dipake Oke sikat So jadi Ini sabunnya Dan ini mesin cucinya Jadi tinggal terculup doang Gak usah perlu pake selang Ataupun apa-apa Karena ini portable Jadi langsung aja kita cuci Si Mio PC gue ini Sikat Nah diculupinya itu Ke bug yang udah gue sediain Jadi dia bakalan otomatis ngedot Dan ditambah pake baterai Portable banget Gila ini mah Dan disini Udah disediain Langsung cuci Campur sama sabun Tapi Kok kenapa gak bisa cuci sel aja Apa mungkin tekanannya kurang Gue bingung Coba kalian komen di bawah ini Oke jadi ini udah gue Cuci Udah gue steam Pake alat steam baru gue juga Dan lo liat tuh Bening banget tuh Kita liat ke lingkungan-jaringnya Nah langsung aja gue nyalain nih Oke Gue starter Dan mungkin video gue Sampai segini aja Style clap Plus nyucinya Video gabut gue So ya Don't forget to like, comment, share, and subscribe Gue Muhammad Rehan See you and Beach I'll see you and Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!